Kondisi terkini, ex-vokalis band ST12, Charlie Van Houten, setelah mengalami kecelakaan di jalan tol Cipularang, dibeberkan diunggahannya di media sosial. Charlie yang juga mengunggah kondisi mobil yang ditumpanginya yang terlihat ringsak usai kecelakaan pada Sabtu 9 Juli 2022. Sementara petugas tol pun terlihat turut membantu untuk melakukan evakuasi atas kendaraan yang ditumpanginya. Kemudian, pada caption yang dituliskan, diinformasikan bahwa Charlie beserta empat krunya berhasil selamat. Ia mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keselamatan yang diberikan seusai kecelakaan. Charlie Van Houten, ex-vokalis band ST12, beserta krunya, jari korban kecelakaan di tol Cipularang, km 102, pada Sabtu 9 Juli 2022, sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kronologi kecelakaan itu diungkapkan karena telah kalantas Polres Cipahi, Ibda Bayu Sebekti. Kecelakaan yang menimpa vokalis grup band Setiaku berawal ketika Toyota Hi-Ace oleng. Namun, turuk yang ditabrak oleh Toyota Hi-Ace tidak berhenti lama dan melanjutkan perjalanan kembali. Anggota kru alami memar di mata kiri dan dahi, Charlie derita luka kecil di dagu. Sementara salah satu kru Charlie, M. Angga Wahyu Gumilar, mengunggah melalui instasori di angkun Instagram pribadinya terkait kondisi dirinya pasca kecelakaan. Dalam instasori tersebut, Angga terlihat mengalami luka memar di mata sebelah kiri dan dahi sebelah kanan. Padahal instasori tersebut merupakan screenshot unggahan dari instasori rekannya yang memiliki nama akun etanggi26__amores. Terima kasih telah menonton!